Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project. Pabrikan Lombretta baru-baru ini merilis motor terbaru untuk melengkapi line-up V-Special versi 2022. Line-up motor tersebut yaitu Lombretta V50 Special, Lombretta V125 Special, dan Lombretta V200 Special. Ketiga varian motor Lombretta ini mengadopsi desain yang sama, tapi masing-masing varian mengusung kubikasi mesin yang berbeda. Selain itu, Lombretta menghadirkan tiga warna baru untuk semua varian di atas. Seperti apa detail penampakan dari Lombretta ini? Sekuih tonton videonya sampai habis supaya tidak ketinggalan informasi terupdate-nya. Melansir dari ewanbanaran.com, untuk desainnya, semua line-up Lombretta V ini mengusung desain klasik dengan bahasa desain yang diadaptasi dari Lombretta model lama. Meskipun desain bodinya terlihat kuno dan jadul, tapi untuk mesin dan fiturnya sudah modern nih guys. Garis desain yang tertanam pada motor ini terlihat sangat simpel, dan tidak banyak mengadopsi legukan tegas dan tajam. Pada area depan, terlihat headlamp LED berbentuk klasik yang dipadukan dengan lampu sen berbentuk memanjang pada bagian sayap depannya. Lanjut ke area mesinnya. Lombretta V50 Special dibekali dengan mesin 4 struk, 1 silinder, dengan kubikasi mesin 49 cc, yang mampu memuntahkan tenaga maksimal sebesar 2,2 kW pada putaran mesin 8.000 rpm. Sementara itu, untuk Lombretta V125 Special dibekali mesin 4 struk, 1 silinder juga, tapi kubikasi mesinnya 125 cc, yang bisa menghasilkan output power di angka 8,4 kW pada putaran mesin 8.500 rpm. Dan untuk yang Lombretta V200 Special dibekali mesin 4 struk, 1 silinder juga, tapi kubikasi mesinnya 169 cc, yang mampu memuntahkan tenaga maksimal sampai 9 kW pada putaran mesin 7.500 rpm. Ketiga varian tersebut, sama-sama mengusung sistem pendingin yang sama, yaitu berpendingin udara. Nah, kalau untuk harganya, ketiga varian motor tersebut, dijual untuk market Jepang. Baru market Jepang aja nih teman-teman. Untuk Lombretta V50 Special, dibanderol di angka 400 ribu yen. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 49 jutaan. Terus untuk yang Lombretta V125 Special, dibanderol 440 ribu yen. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 54 jutaan. Dan untuk yang Lombretta V200 Special, dibanderol 480 ribu yen. Kalau dikonversikan ke rupiah itu jadi 59 jutaan. Untuk pilihan warnanya, tersedia 3 opsi warna baru, yaitu hitam, kuning, dan hijau doff. Ketiga warna tersebut, tersedia untuk masing-masing varian line up Lombretta V Spesial Versi 2022. Kalau menurut teman-teman gimana nih tentang Lombretta V Spesial 2022-nya? Silahkan jawab di kolom komentar. Motor ini cocok banget ya untuk jadi pesaing Vespa. Karena dari desainnya tuh udah itali banget skuter ini. Oke deh, gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagram-nya di atyunoroproject. Karena sebelum gue upload ke Youtube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagram-nya. So, di Instagram-nya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton!